Kapolsek Sebeduk, AKP Benishah Rizal, memimpin konferensi pers pemungkapan kasus orang tua buang bayi di Mapolsek Sebeduk, Batam, Kepulauan Riau pada hari Selasa, 5 September 2023. Pelaku yang diamankan berinisial UA, berusia 20 tahun yang tak lain adalah ibu kandung bayi tersebut. Kasus ini berawal dari saksi yang melihat tas putih dalam tong saat saksi hendak mengganti plastik tong sampah. Saksi yang curiga lalu membuka tas putih dan terkejut karena di dalamnya ia melihat bayi dalam kondisi sudah tidak bergerak. Setelah menerima laporan ini, kontin resim Polsek Sebeduk mendapat informasi dalam masyarakat bahwa diduga pelaku pembuang bayi, yakni pelaku UA, sedang berada di Ngawi, Jawa Timur. Kita dalami, tersangka pengennya tidak diketahui orang supaya dia bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut tidak menerima orang yang sedang hamil ataupun yang sudah melahirkan. Menurut pengakuan tersangka, setelah waktu dia buang, masuk di dalam kantung, dia masih melihat bahwa bayi itu masih hidup, masih bergerak. Dia masukkan langsung ke kantung plastik, dibungkus sama anduk, langsung dibuang di peng sampah. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perbuahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Humas Polsek Sebeduk, Polresta Barelang, Poldak Polen Riau melaporkan untuk Polri TV.